Halo investor, Kabupaten Kupang kaya dengan batu mangan. Kandungan batu mangan di Kabupaten Kupang memiliki kualitas yang prima. Kapasitas produksi batu mangan cukup besar, hampir di seluruh kawasan Kabupaten Kupang memiliki potensi batu mangan pada tanahnya. Lahan terkait batu mangan masih banyak tersedia dan belum tergarak secara maksimal sampai saat ini. Maka diharapkan hal ini mampu menarik perhatian investor dalam batu mangan. Kita ada berbagai peluang investasi terutama sumber daya alam. Kita punya mangan, batu mangan dan itu peluang investasinya sangat besar karena kandungan mangan yang kita miliki di Kabupaten Kupang itu memiliki kualitas yang prima, kualitas bagus dan oleh karena itu kandungan kapasitas produksinya cukup besar. hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kupang itu mengandung mangan ya. Dan oleh karena itu kami sesungguhnya sangat mengharapkan adanya investasi dari para investor. Peluang investasi di sana terutama di dalam rangka produksi, kemudian juga pengelahan. Jadi jangan dibawa keluar dalam bentuk yang masih bahan baku tetapi sebaiknya dibuat dalam bentuk bahan setengah jadi untuk diekspor sehingga ada bisa memberikan nilai tambah bagi pembangunan dari sana. Peluang kita di sana sesungguhnya lahan tersedia. Kita bisa bantu ya investor. Izin-izin kita bermudah, mari silahkan di Kabupaten Kupang. Tapi kita mengharapkan kalau berinvestasi mangan di sana, kita mengharapkan harus ada smelternya. Harus ada smelternya. Sehingga dengan adanya smelter itu maka kita berharap bahwa produksi bahan-bahan yang diproduksi kemudian bisa memberi nilai tambah dan tenaga kerja yang ada di daerah kita kemudian bisa terserap, meningkatkan pendapatan masyarakat. Rasio elektrifikasi menggambarkan ukuran tingkat ketersediaan listrik di suatu daerah. Akses infrastruktur yang mendukung jalannya kegiatan ekonomi sangatlah penting. Salah satunya adalah listrik. Kabupaten Kupang yang termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rasio elektrifikasi pada tahun 2011 sebesar 47,2. Angka tersebut menurut kriteria VRI tergolong sedang. Pemerintah daerah NTT masih perlu meningkatkan infrastruktur listrik untuk dapat meningkatkan potensi daerah NTT. Listrik merupakan faktor infrastruktur yang penting terutama di zaman industrialisasi modern. Demikianlah program investasi daerah kali ini. Selamat berinvestasi dan Selamat menikmati!